Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Namun sebelumnya Yuk klik subscribe dan lonceng Dari channel kami Farooq al-Ghito Kali ini akan kami teruskan Tentang sesuatu yang membatalkan hudu Yang nomor tiga yaitu Hilangnya akal Jadi kalau orang Hilang akal Sebab mabuk atau sakit Baik atau gila atau ayan-ayanan Atau lainnya Jadi kalau orang punya hudu dan hilang akal Batal hudunya Yang nomor empat Menyentuhnya orang laki-laki Pada orang perempuan Yang bukan Yang bukan mahrumnya Jadi Orang laki-laki menyentuh Perempuan lain Yang bukan mahrumnya Itu Oh batal Yang dimaksud mahrum adalah Maharumanikauha Perempuan yang haram dinikahi Seperti saudaranya Seperti ibunya Dan Apa Neneknya Itu Mahrum namanya Meskipun kita Menyentuh Saudari Saudari kita Saudari kita Atau menyentuh Ibu kita Itu Tidak membatalkan hudu Karena itu mahrum Jadi maksudnya ini Orang yang boleh Dinikahi Itu Namanya Kalau disentuh Batal hudunya Seperti orang lain Sepupu Dua pupu Itu batal hudunya Itu adalah Mahrum Kalau mahrum Tidak Meskipun menyentuh Tidak Membatalkan hudu Sekalipun Perempuan tersebut Mati Perempuan Perempuan lain Yang bukan mahrumnya Mati Misalnya Kita menyentuh Batal hudunya Yang dimaksud Orang laki-laki Dan perempuan Yang Anu Yang Sampai pada Batasan syahwet Urfan Kebiasaannya Biasanya Kalau 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 Orang laki-laki Atau perempuan syahwet Itu Berumpul berapa Urfan Kebiasaannya Nah Seperti itu Yang dimaksud Mahram Man harum Manikahu Li'adji nasabin Aurodoin Karena Ada nasab Kayak saudara Ibu Nenek Atau Rodok Saudara Karena Susuan Misalnya Ibu saya Mengambil Mengambil Seanak Disusui Lima kali Susuan Itu Yang Ngambil Anak Tersebut Masuk Saudara Saya Saudara Rodok Namanya Maka Saya Tidak Boleh Mengawin Anak Yang Diangkat Ibu Saya Yang Disusui Sampai Lima Kali Tersebut Boleh nikah. Makanya jadi suami istri kan seperti itu. Yang nomor lima. Menyentuh farji. Farjinya anak adam. Baik dekar atau farjinya perempuan. Dengan Bibauti Nilkafi. Nah disini nih. Maksudnya dekar disini. Fadi sentuh. Nah disitu gini. Ya batal. Atau farjinya perempuan disentuh misalnya. Sama sendiri. Punya sendiri sentuh. Dari di dalamnya telapak ini. Telapak tangan. Disentuh. Nah disini disentuh. Misalnya kalau gini dirinya. Nah ini ada akal. Misalnya apa disentuh gini. Tidak batal. Nah ini bukan Bibauti Nilkafi. Bukan dalamnya telapak tangan. Tapi ini luarnya. Kalau disini baru batal. Maksudnya Bibauti Nilkafi itu. Seantinya dirapatkan. Nah dirapatkan. Ini gak kelihatan. Nah misalnya di pinggir. Termasuk luar. Nah di pinggir. Termasuk luar karena kelihatan. Yang yang gak kelihatan itu. Bauti Nilkafi. Nah itu yang. Yang menyentuh. Kalau menyentuh. Dekar atau farji. Batal. Baik. Dekarnya sendiri. Atau orang. Apalagi orang lain. Dekarnya sendiri aja. Farjinya sendiri. Perempuan. Perempuan. Batal. Apalagi. Punya orang lain. Baik. Orang tersebut. Nak kecil. Atau besar. Baik. Berupa hidup. Masih hidup. Atau udah mati. Misalnya ada orang mati. Kita punya waduk. Mandirkan. Ternyata menyentuh. Dekarnya orang yang mati tersebut. Dia batal. Juga menyentuh. Lingkaran dubur. Dubur. Insinnya dubur. Dubur ya. Dubur. Di lingkarannya itu. Lubang lingkarannya itu. Disentuh. Jadi. Dertidil kafi. Telapak tangan yang di dalam ini. Batal juga. Menurut. Kaul. Jadid. Akan tetapi. Melkodim. Tidak batal. Tidak batal. Demikianlah. Sesuatu yang membatalkan guduk. Semoga bermanfaat bagi kita. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.